selamat menikmati jadi ceritanya kemarin gue habis dari enter komputer enggak kemarin sih beberapa hari yang lalu gitu gue habis dari enter komputer karena emang belakangan ini gue berencana untuk ngebuild PC gaming dan salah satu tempat yang menurut gue recommended yaitu enter komputer tapi kalau kalian punya tempat recommended yang lain kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini bukan promosi dan bukan juga apa-apa yang berbau payment tapi menurut gue menurut gue pribadi yang ya yang recommended untuk perihal build up PC-PC-an menurut gue di enter komputer karena satu barangnya juga lengkap dan ya lu mau build untuk kapasitas apapun dia bisa sih gue bukan gue enggak promo ya cuma ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja nah karena kemarin sempat di lockdown beberapa saat jadi beberapa pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia sempat di lockdown juga dan sempat ditutup jadi gue enggak bisa kesana untuk kemarin-kemarin dan gue juga jadi enggak bisa kesana dan ketika mallnya ada announcement untuk buka lagi after the new normal ini jadi gue memutuskan untuk langsung belanja di minggu pertama enter komputer buka atau di minggu pertama mall-mall mulai buka nah disini kali ini gue mau deskripsiin satu persatu komponen-komponen apa aja yang gue build up di dalam PC gue ini kira-kira apa aja dan gue bakal kasih tau range kisaran harga yang gue ambil karena harga itu situasional ya ngikutin kursus dollar juga karena barang yang gue ambil juga brand-brand luar juga dan setiap harinya kursus dollar pasti kadang naik, kadang turun kadang naik, kadang turun jadi kalau misalkan hari itu gue ngambil segitu hari ini ketika video ini lu tonton belum tentu harganya segitu juga oh iya satu lagi gue juga bawa contekan ya karena gue takut lupa, takut salah sebut juga jadi gue bawa catatan aja biar gak ada kesalahan harga jadi disini nanti gue sebutin kisaran harga yang gue ambil per komponen oke langsung aja gue mulai dari yang pertama yang pertama yang pertama untuk tabungnya sendiri gue ngambil dari brand premium yang yaitu yang seri ZX premium gaming case premium gaming case 0,7 mm steel dan dapet 3 pieces rainbow flowing RGB fan dan LED strip dan plus remote, remote nya ini kemarin gue coba ini jadi harusnya bisa ngeganti si kipasnya nah tadi kan dia bilang dapet 3 pieces RGB RGB rainbow flowing fan ya kan nah si remote nya ini bisa kontrol si warna RGB fan nya tersebut tapi kayaknya baterai nya habis dia tau apa cuma gue gak mempermaslakan itu juga lah ya tapi kalau mungkin nanti gue bakal coba cek lagi biar warnanya lebih keren karena iya biar lebih warna-warni aja soalnya pas gua unbox ini cuma dapet warna ungu doang di fan gratisnya ini fan yang built-in dari si casingnya ini ada tiga nah yang dua di atas yang satu di belakang sebenernya dapet slot lagi di bawah cuma nah kenapa gak gua pakai ntar gua jelasin nah untuk si premium premium Prime ZX gaming case ini gua dapet di kisaran 69 USD temen-temen itu waktu itu kursus dolar itu gua lihat 14.269 rupiah jadi gua dapet di kisaran 69 USD untuk casing premium premium ZX ini dari segi warnanya juga udah kece dari segi fan juga udah dapet slot tiga dapet slot banyak ya lima apa enam gitu kalau yang gratis tiga cuma slot free nya dapet lagi tiga jadi kalau misalkan someday gue pengen nambahin fan lagi gua bisa gua udah ada slot entry tuh jadi untuk sementara waktu gue ntar jelasin kenapa gua baru dapet baru baru masang si fan bawaannya aja oke yang selanjutnya gua bahas dari prosesor disini gua prosesor ngambil dari brand AMD yaitu gua ngambil AMD Ryzen 7 yang 3700X yang 3,6 GHz up to 4,4 GHz yang cache nya itu 32 MB ya dan octa-core juga dan dapet AMD red prism cooler nah di AMD dari AMD nya sendiri juga udah built-in si fan juga kan si kipasnya juga kan jadi gua ya belum apa-apa udah dapet empat kipas gitu jadi that's why gue pake cuma empat aja dan yang slot tambahan yang ga gue pake yaitu karena kapasitas penggunaan gue juga di dalam ruangan yang ber-ac gitu temen-temen jadi untuk sementara waktu dan press budget juga yaudahlah gua pikir gua nanti aja untuk nambah fan eksternal fan tambahan gitu temen-temen nah nah untuk si AMD Ryzen ini gue dapet di kisaran 351 USD temen-temen gua beli di hari yang sama jadi waktu itu juga semua komponen di saat kursus dolar ke rupiah itu masih 14.269 atau 263 gitu lupa deh gue ya ini video ini tuh pertengahan Juni eh akhir Juni 2020 temen-temen itu untuk prosesor gua ngambil dari AMD Ryzen 7 3700X yang kedua gua untuk VGA atau GPU gua ngambil dari Galaxy GeForce Nvidia RTX 2060 Super Galaxy GeForce RTX 2060 Super yang 8GB dan DDR6 terus dapet apa sih tuh dapet dual 100 mm fan itu temen-temen nah untuk si Galaxy GeForce sendiri gua dapet di kisaran 454 USD temen-temen itu untuk si GPU nya sendiri nah casing udah prosesor GPU terus gua disini ngambil dual harddisk temen-temen dan haris yang pertama itu dari brand Adata yang SX6000 yang light 512 GB m.2 NVMe NVMe kemarin tuh si karyawannya bilang apa gitu pokoknya yang NVMe tuh lebih apa jadi dan gua lihat budget juga jadi ya it's okay lah gua ngambil yang si Adata SX6000 light 512 GB m.2 NVMe ini dan gua gua sendiri dapet si Adata SX6000 ini di kisaran harga 73 USD temen-temen itu untuk si Adata SX6000 light 512 GB dan yang kedua hadis yang kedua gua ngambil dari brand Seagate temen-temen dari brand Seagate 1 terabyte dari brand Seagate yang kapasitasnya 1 terabyte dan terus yang sata 3 dan barak Yuda series temen-temen dan untuk Seagate 1 terabyte ini gua dapet di kisaran 48 USD temen-temen lebih murah sih dari si yang 512 GB karena ini ada setambahan juga kan dan selanjutnya untuk RAM gue ngambil dari Adata lagi yang DDR4 XPG Spectrex di 41 Gray PC 24000 3000 MHz 32 GB jadi yang dua kali enam belas gitu loh 16 kali dua jadi gua ngambil yang dua channel jadi yang 1616 nah untuk si Adata DDR4 ini gue dapet di kisaran serat gue dapet di kisaran 171 gue dapet di kisaran 171 USD temen-temen untuk si Adata DDR4 dapet Xeh eh dapet XPG Spectrex ini tuh selanjutnya gue lupa nih kelewatan kayaknya gua ini udah ya casing udah sama prosesor udah harddisk udah GPU udah harddisk udah RAM udah selanjutnya gue mau bahas si motherboard temen-temen gua ngambil badan 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 tata bah gua ngambil gue ngambil si motherboard ini ngambil dari brand Asrock temen-temen yaitu gue ngambil yang Asrock Asrock B450 Steel Legends yang compatible untuk AMD aja temen-temen jadi itu kalau misalkan gue someday mau ganti Intel PRnya adalah gue harus ganti motherboard juga karena si Asrock B450 Steel Legends ini hanya support untuk AMD saja AMD Ryzen dan AMD Athlon temen-temen gitu dan kemarin juga kalau nggak salah ya si gua tuh lihat ini seri ATX gitu temen-temen ATX tuh lebih besar kapasitasnya kalau nggak salah ya kalau salah kalian bisa tulis di kolom komentar jadi seperti yang tadi gua bilang kalau misalkan harganya cocok dan kapasitasnya lebih bagus jadi ya gue lebih milih nambah dikit gitu temen-temen nah untuk si Asrock B450 Steel Legends ini ini gue dapat di kisaran 124 USD temen-temen casing udah GPU udah hardis udah hardis udah ram udah prosesur udah motherboard udah gua selanjutnya ke sumber dari segala sumber temen-temen karena nggak ada dia kita nggak bisa mereka nggak bisa nyala semua yaitu adalah power supply unit atau PSU jadi sumber jadi si PSU ini ini gue ngambil dari brand Seasonic dari brand Seasonic yaitu yang Seasonic Focus Gold GX650 yang 650W full modular dan 80 plus gold certified tuh katanya sih 10 tahun garansi replacement katanya temen-temen nah untuk si power supply unit ini gue dapat di kisaran harga 116 USD temen-temen jadi itu aja deskripsi spesifikasi PC yang gua rakit ini kira-kira itu total gue dapat di 1404 USD temen-temen untuk semua komponennya untuk satu untuk terima jadi sekotak inilah pokoknya gue dapat di 1404 USD temen-temen itu waktu itu gue di kisaran kursus dollar ke rupiah itu 4 di 14263 rupiah jadi kalau misalkan sekarang kayaknya sih udah turun ya udah turun atau udah naik nggak tahu juga ya gue ya Nah itu aja deskripsi spesifikasi dan range harga yang gua bisa jelasin ke kalian kalau misalkan kalian punya rekomen tempat yang kira-kira lebih murah kalian bisa komen di kolom komentar di bawah atau kalau misalkan kalian merekomendasikan ah mendingan pakai ini daripada pakai itu kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah terus kalau misalkan bed kan beda lokasi kadang beda harga dan beda toko aja juga beda harga mungkin di tempat kalian atau di toko-toko terdekat kalian harganya beda juga kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah buat perbandingan ke gua juga kira-kira di daerah kalian tuh dapat berapa sih barang-barang yang gua ambil atau kalau lebih mahal kah atau kalau lebih murah kah kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah oke untuk video selanjutnya gue bakal lakuin benchmark game test untuk beberapa game-game yang lagi hype banget dari segi peminat dan segi grafis jadi gue mau ngelakuin benchmark di game test di beberapa game yaitu kayak CPU heating average frame per second maksimal frame per second dan ya beberapa memory yang digunakan beberapa RAM yang digunakan pokoknya semuanya mau gua tes di video yang berbeda karena gua takut video ini ini kelamaan juga dan kalian boring juga jadi thanks for watching kalau kalian suka ya like aja kalau kalian mau komen ya komen aja kalau kalian nggak mau ketinggalan subscribe aja kalau nggak mau nggak nggak apa-apa oke segitu aja dari gue see you ya